Terima kasih telah mampir ke channel youtube saya Kali ini kita akan belajar bersama untuk membuat inventor Dengan IC oscilatornya NE555 Kemudian untuk pencacah frekuensinya kita menggunakan 4013 Pada video saya sebelumnya kita juga telah belajar untuk membuat Inventor dengan NE555 saja Ada juga video saya yang menggunakan 555 dan 4017 Untuk komponen cukup simple dan sedikit ya Seperti ini Kemudian pin nomor 3 pada NE555 ini Kita kasih resistor 1 kg Ini adalah output bagian oscilatornya Kita akan nanti uji bagian sini Dan outputnya ini akan keluar sekitar frekuensi 52 Jadi untuk teman-teman Bila tidak memiliki osiloskop Bila merangkai dengan sama dengan yang disini Frekuensinya 52 Hz Untuk skema kita menggunakan yang ini Jadi dari oscilatornya masuk ke pin 3 bagian 4013 nya Dari sini frekuensi setengah yang di Dari 2 kali dari outputnya Jadi artinya disini sekitar 104 Bila kita setting di Atau resistor untuk Pengatur frekuensinya di 60 kg sampai 65 kg Dengan kapasitor 100 nano Kemudian nanti dicacah pakai C4013 Keluar sekitar 52 Kita akan uji Atau pertama-tama Tentu kita akan melakukan pengujian Pada oscilatornya Kalau teman-teman membuat Jadi bagian yang sini dulu dirangkai Kemudian baru ini Untuk IC cuman beberapa pin yang dipakai Positif, negatif Sama output dan beberapa jumper Seperti pada skema tadi Kita akan uji Hasil frekuensinya Pertama kita akan pasang disini Di negatif dan Disini Di R1 kg Outputnya Bagian sini Ini jadi pengujian frekuensinya Frekuensi pertama disini Nanti baru disini Kalau disini sudah keluar Baru di cek keluaran pada 4013 nya Kalau teman-teman Ingin menguji Frekuensi oscilatornya Kita akan pasang untuk Akinya Negatif Kemudian Ini bagian Positif Ini frekuensinya 4014 ya Tegangannya masih Segini Dan setelah dari sini Keluar Maka kita menguji pada outputnya Yang dua ini Sebelum kita pasang ke Mosfet Agar bila Ada bagian oscilator yang tidak berfungsi Kita langsung tahu dan Fetnya tidak rusak Ini 52,1 Gelombangnya masih kotak Kemudian seperti biasa Untuk penyambungan Saya telah menyiapkan Dua buah Fet Seperti ini Yang simple Atau teman-teman Juga bisa menambah Untuk video Cara menambah Mosfet Pada inventor Silahkan lihat Pada video saya sebelumnya Jadi Ini Sebelah sini adalah G D S ya Yang S disambung Nanti Kita sambung ke Negatif yang sini Jadi Kalau di skema Yang S Ini Yang ini ya Ini Dua-duanya Disambung ke Negatif Kemudian G Gate-nya Itu mendapat Pin 1 Dan Pin 5 Pada IC-nya Yang di jumper Dengan Pin 2 Jadi Yang ke Trafo adalah D-nya Ke Trafo CT 12V Jadi Kalau disini Ini yang ke Resistor Yang tengah Yang ke Trafo Kita akan Mulai pasang Ini telah Saya pasang Output Ke Gate Kemudian Untuk S-nya Yang sini Ini disambung Jadi 1 Masuk Ke Negatif Nanti Ke Negatif Kemudian Yang tengah Ini Ini Ke Trafo Jadi Yang ini Ini ke Trafo Yang 12V Seperti Biasa Kita akan Pasang Ini telah Saya pasang Ke Trafo Juga Jadi Kalau Teman-teman Sering Mengikuti Video Saya Sama Saja Cuman Biasanya Perbedaannya Ada pada Hasil Atau Output Frekuensi Yang disini Kalau Kita Menggunakan IC Tambahan Jadi Kalau Untuk 4017 Ini Di Atas 200 Frekuensinya Baru Dicacah Ke 4017 Tapi Kalau Kita Memakai 4013 Disini Dua kali Lipat Dari Output Yang Diharapkan Jadi Kalau Sekitar 50-60 Maka Disini Sekitar 100 Nyampe 120 Output Frekuensinya Kemudian Bila Teman-teman Menggunakan Skema Yang Terakhir Yang Ini Outputnya Kita Setting Atau Kita Atur Sekitar 50 Nyampe 60 Karena Langsung Ke Fet Untuk Pengatur Frekuensi Seperti Biasa Disini Resistor Dan Kapasitor Makanya Kalau Teman-teman Perhatikan Dari Beberapa Skema Untuk Yang Ini Memakai Potensio Kalau Ini Sudah Saya Tulis Sangka Karena Pada Video Saya Yang Terdahulu Teman-teman Kesulitan Untuk Men Setting Potensi Ini Bedanya Ini Bagian Oscilator Jadi Cuman Resistor Yang Ini Karena Output Frekuensinya Yang Diinginkan Berbeda Jadi Kalau Ini 50 60 Untuk Skema Yang Ini Kalau Yang Ini Karena Disini Ingin 50 60 Maka Disini Harus Dua Kali Lipat Itu Sedikit Perbedaan Untuk Bagian Oscilator Dengan NE 555 Ini Kemudian Kemudian Kita Akan Coba Kita Akan Mulai Pasang Ini Bagian Negatif Kemudian Bagian Trafo Jadi Kalau Teman-teman Ingin Membuat Saklar Ini Yang Disaklar Jadi Dari Positif Ke Oscilator Kita Pasang Saklar Yang Sudah Kita Pasang Kita Akan Uji Pake Bola Lampu Seperti Biasa 75 Watt Kemudian Seperti Biasa Kita Juga Akan Mengucinya Dengan Bor Bor 300 Watt Bor Bisa Juga Untuk Menguji Atau Memperkirakan Kemampuan Tetapi Memang Karena Ini Gelombangnya Masih Kotak Tidak Dianjurkan Untuk Motor Motor Yang Tidak Menggunakan Carbon Press Sepertinya Sekian dulu Teman Video Kita Kali Ini Semoga Sedikit Waktu Yang Tersita Ada Manfaatnya Untuk Kita Bersama Dan Jangan Lupa Bagian Ilmu Kepada Rekan Dan Teman Agar Lebih Banyak Lagi Yang Bisa Karena Seperti Moto Kita Tidak Harus Kaya Untuk Bisa Terima Kasih Telah Menonton Dan Salam